Intro Halo kids, good morning Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 3, subtema 4, pembelajaran yang kedua Yaitu tentang sikap bersatu Apa itu sikap bersatu? Sikap bersatu merupakan berkumpulnya individu menjadi satu Tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan Untuk mencapai tujuan tertentu Jadi dengan kata lain, sikap bersatu itu merupakan sikap yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya Kita harus menyayangi, mengasihi sesama kita manusia Jadi tidak boleh membeda-bedakan ya Sikap bersatu itu bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di lingkungan masyarakat Contohnya seperti apa? Contoh sikap bersatu di sekolah salah satunya Tidak membedakan teman di sekolah, kemudian menghormati guru-guru, tidak mengejek teman, apapun suku bangsanya Kemudian Kalau untuk sikap bersatu di rumahnya seperti apa mis? Saling membantu antara anggota keluarga Misalnya membantu ibu mencuci piring Membantu ayah mencuci mobil Kemudian membantu jajahnya rapikan kamar Seperti itu Kita juga harus saling menghargai dan menyayangi antara anggota keluarga Tidak boleh memusuhi, tidak boleh membenci Kita harus menghargai papa mama, cece, koko, dede Semuanya harus kita hormati dan kita hargai Kemudian selanjutnya contoh sikap bersatu di masyarakat Yang pertama mengikuti kerja bakti Nah kalau misalnya di komplek kalian, di lingkungan sekitar kalian ada kerja bakti Kalian juga boleh mengikutinya Apa yang harus kalian lakukan? Salah satunya bisa membantu membuang sampah Bisa membantu membagikan makanan Hal-hal ringan saja itu sudah menunjukkan bahwa kamu memiliki sikap bersatu terhadap masyarakat di sekitar kamu Kemudian selanjutnya menghargai pendapat orang lain Yang ketiga gotong royong Sama ya dengan kerja bakti tadi Selanjutnya membantu atau menolong tetangga yang mengalami kesulitan Misalnya tetangganya butuh pertolongan Kamu bisa membantu Seperti itu Jadi sikap bersatu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita hari lepas hari Karena apa? Kita sebagai manusia kita adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya Oleh sebab itu kita harus memiliki sikap bersatu Tidak boleh membenci orang lain Tidak boleh membeda-bedakan orang lain Seperti itu ya Kita mau lanjutkan dengan pembelajaran yang ketiga Yaitu tentang pemanasan global Ada yang tahu apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah sebuah peristiwa yang ditandai dengan meningkatkan suhu rata-rata Yang ada pada lapisan atmosfer serta permukaan bumi Nah jadi pemanasan global ini bisa terjadi ya Di bumi ini Jika pemanasan global ini terjadi maka suhu bumi meningkat Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair Hal ini bisa menyebabkan permukaan air laut menjadi naik Jika dibiarkan terus menerus seperti itu Maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam Wah seram ya kalau misalnya banyak pulau yang tenggelam Itu sangat membahayakan kita Oleh sebab itu kita harus menjaga dan menestarikan bumi ini Kalau misalnya pemanasan global itu terjadi Apa sih penyebabnya? Gimana sih kok bisa terjadi pemanasan global? Yang pertama adanya polusi udara yang tinggi Yang kedua asap kendaraan bermotor Yang ketiga asap pabrik Nah pemanasan global ini terjadi karena polusi udara yang sangat tinggi Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik Menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi Jadi tertutup ya Pancaran sinar mataharinya itu tertutup oleh asap-asap tadi itu Akibatnya suhu bumi semakin panas Karena asap-asap yang keluar dari pabrik dan asap kendaraan tadi itu Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kesadaran kita untuk mengurangi penggunaan kendaraan secara berlebihan Kemudian kita juga bisa kok Kalau misalnya jarak tempuhnya kita mau pergi ke suatu tempat itu dekat Kita bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki seperti itu Apa dampaknya jika pemanasan global itu terjadi Yang pertama mencairnya es yang berada di kutub utara dan kutub selatan bumi Seperti yang sudah misalnya dijelaskan tadi Maka pulau-pulau itu nanti bisa tenggelam Karena permukaan air laut tadi itu naik Kemudian selanjutnya menipisnya lapisan ozon Yang kelima terjadinya pergantian musim yang tidak teratur Jadi musimnya itu tidak teratur ya Tidak bisa diprediksi seperti itu Yang keenam produksi pertanian menjadi menurun Nah akan sulit bagi petani untuk bercocok panam Kemungkinan yang seharusnya musim hujan Tiba-tiba musim kemarau Jadi apa saja yang ditanam oleh petani itu tidak bisa membuahkan hasil yang baik ya Mungkin panennya akan sedikit seperti itu Selain itu tumbuhan dan hewan pun bisa merasakan dampaknya pemanasan global ini Mereka akan susah untuk beradaptasi Hewan-hewan akan sulit beradaptasi Kemudian beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan Punah ya bisa habis pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan Nah bahaya sekali ya kalau misalnya sampai hewan dan tumbuhan itu menjadi punah Maka ujung-ujungnya manusia akan kelaparan dampaknya sangat besar sekali dan berbahaya Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemanasan global ini Yang pertama kita bisa menghemat listrik Jadi kalau di rumah kalau misalnya kamu tidak menggunakan ruangan tersebut atau ruangan tertentu Kamu bisa mematikan listriknya Jadi tidak perlu nyalakan listrik kalau misalnya kamu tidak berada di ruangan itu Kemudian apalagi menanam pohon Di sekitar kamu kamu bisa menanam pohon agar udaranya menjadi segar Selain mengurangi pemanasan global Dengan kita menanam pohon maka lingkungan di sekitar kita akan terlihat lebih indah Terlihat lebih asri udaranya segar dan kita akan menjadi lebih sehat seperti itu Kemudian yang ketiga membiasakan menggunakan transportasi umum Nah tanis tadi kita harus mengurangi penggunaan kendaraan secara berlebihan Karena asap kendaraan ini sangat memicu terjadinya pemanasan global Kemudian yang terakhir melestarikan hutan Kita tidak boleh berburu hewan secara sembarangan Tidak boleh menabang secara liar Jadi kita harus menabang pohon dengan sesuai Disesuaikan dengan kebutuhan kita Jadi tidak boleh ditebang semuanya Itu dapat menyebabkan pemanasan global Jadi anak-anak kita perlu untuk merawat bumi kita Kita perlu untuk melestarikan bumi kita Kita harus menjaganya bersama-sama Kalian sebagai generasi penerus harus memiliki kesadaran Memiliki inisiatif untuk menjaga bumi kita ini Agar nanti anak cucu kita ke depan Keturunan-keturunan selanjutnya bisa menikmati Dan bisa hidup di bumi ini dengan nyaman Seperti itu Untuk hari ini materi kita sampai disini Kita akan lanjutkan lagi besok dengan materi selanjutnya Oke? Bye! God bless you!